Hai Bapak white manja asyik korban pertama nih ya keadaan gimana keadaan sehat eh lumayan lumayan kenapa bisa lumayan tuh ada apa memang ada apa habis di bor up tangan saya waduh di porting Oh gitu ya tapi kesibukan hari-hari aman ya nggak kenapa-kenapa ya aman sih coba nggak bisa naik motor saya nah ini setiap gua snap nih sun mori gitu kan banyak nih yang tanya-tanya white manja kok nggak ikut mori gitu terus wetma kok nggak mori sama white manja gitu sebenarnya kemana sih white manja nih sebenernya coba dijelaskan kemana jadi gua itu habis ngejalanin operasi tangga ya kalau nggak salah tanggal 23 September ya bulan lalu Oh bulan lalu ya terus ya operasi apa tuh operasi itu operasi di tangan kanan di bagian pergelangan Oke urat gua itu ada yang nggak bener ada yang gede jadi tangan gue tuh nggak bisa nekuk eh nggak bisa nekuk ke bawah gitu itu kronologi awalnya kenapa gitu Hai awalnya sih gara-gara pas gua tidur tangan gua tuh tempel ke tembok gitu loh ngedorong tembok Hah ngedorong tembok gimana gimana ya eh tangan gue jadi kayak istilahnya kayak loop ya lu kayak dorong tembok tapi tapi dibalik tangan lu Oh ya ya jadi pakai tangan luar gitu ya tempurung tempurung ya 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 nah terus nah itu kayaknya ketahan sampai pagi Oh nah terus awalnya cuman kayak pegel doang kan bangun tidur ya gua kira biasa aja dong nggak bakal nggak ada nggak ada apa-apa gitu terus ya udah gue diemin aja kan lama-lama sakit tuh gua urut deh gua urut ke tempat langganan keluarga gua ada nah disitu itu dibilang katanya ada geser dikit apanya uratnya tulangnya tangan gua tulangnya Oh tulangnya ya terus ya udah tuh dipeletakin sama dia tangan gua udah sakit buat itu begitu habis dipeletakin gitu tangan gua jadi kayak kaku tahu nggak kakunya nggak bisa gerak naik turun apa gimana Bukan bisa gerak cuman emang emang sakit kan geraknya cuman kayak kaku loh jadi malah keras ke tangan gua Oh iya 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 kaku nah tiga hari kemudian gua bawa ke tempat urut gua kan dulu sering sering latihan tuh nah kadang kan suka nggak suka eh jatuh kan nggak ada yang tahu kan iya suka jatuh nah gua kalau kenapa-napa tuh pasti urutnya ke dia dan namanya Pak Harifah di Gading Serpong dalam ganan tuh ya Iya dia buta cuma enak enak banget ngurutnya gua biasa sembuh terus sama dia oke nah udah tuh gua urut tanpa dia malah kekendoran cuh kekendoran gimana Mestan gua nurutnya jadi enteng cuk enteng banget Oh iya terus-terus tapi sembuhnya gimbal kayak gimbal mati gitu nih kayak tangan lemes-lempeng gitu hahaha lemes terus-terus kayak nggak ada tenaganya gitu udah tuh gua diemin kan udah tuh gua diemin aja tuh dari situ gua diemin sebulan dua bulan gua coba urut-urut lagi kan tetep aja Cuk nggak ada nggak ada apa ya nama yang nggak ada efeknya gitu tetep aja tangan gua nggak bisa tekuk bawah Oke pergelangan ya udah tuh sampai udah jalan berapa ya jalan 4 bulan togo dari setengah banget 4 bulan cuh iya cuh tapi masih bisa bawa motor pas itu masih lu paksanya sih kan masih ngori kan masih waktu itu Oh masih ya ya sebenarnya enggak kenapa-napa sih cuma risih itu jadi kadang kayak lu misal buka baju takkan kan pasti kayak ketekuk gitu kan ya tiba-tiba sakit sakitnya kayak ngilu gitu loh kayak kayak lu kesetrum jert gitu tapi kayak sampai sebadan-sebadan berasanya Oh iya ngilu-ngilu ya lu risih lah pasti gitu lah aktivitas jadi nggak enak kan nah udah kan ya risih lah gimana sih tangannya kayak lu kalau gerak dikit kayak ngilu-ngilu gitu ya ya udah akhirnya gua putusin lah gua bilang ngomong-ngomong nyokap udahlah operasi aja lah kata gue udah tapi maksudnya lu sebelumnya nggak pernah cek ke rumah sakit gitu udah oh iya iya gua gua cek dokter juga waktu itu gua ke ada rumah sakit di Gading Serpong gue cek gua ronsen juga udah nggak keterpon apa cuh Oh nggak tulang nggak ngapa-ngapa tuh enggak masalah gitu otot-otot juga nggak masalah kalau urat orang urat kan nggak bisa kelihatan cuh Oh iya jadi katanya overuse doang terus terus terlalu banyak gerak terus dirawat udah enggak nggak dirawat disuntik sama di akhirnya tuh di tangannya Oh iya dipergelangannya disuntik apa tuh katanya kasih vitamin apa-apa tuh enggak buat biar nggak bengkak Oh ya terus biar otot telemes gitu nah kayaknya dia nyuntik itu kegeser kena urat tendon kalau kata dokter yang mau operasi gua yang nyuntik beda dokternya Hai beda terus terus gua operasi di gua operasi di daerah dekat-dekat rumahnya Black Manja lah Oh ya eh sebelumnya di mana di Gading Serpong mana di rumah sakit C namanya Oh ya ya tahu-tahu saya ya Nah ya itu udah gitu udah tuh pasti sepas nah habis suntik tuh tangan gua jadi agak bengkak gitu loh mbak bengkok terus putih Oke ada bekas putih Nah kalau gua kebanyakan gerak itu di pinggiran putih itu jadi warna merah Hai Oke Oh udah tuh ya Oh iya terus risihkan lo begitu Hai tapi itu udah pas pas bengkak gitu masih naik motor enggak Hai masih cukup anti-kendor masih 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 ngesan seh si gaspol masih gas terus terus kendor ya udah akhirnya dalam operasi bokap gua juga dulu pernah gitu soalnya tapi di tangan kiri dioperasi juga gitu operasi juga hmm Hai terus operasi Hai langsung sembuh gua apa gimana diagnosanya jadinya apa Hai katanya ada satu urat yang gede Hai bengkakkan apa gimana iya pembengkakan gitu tuh nggak tahu deh gimana cerita buka yang dipotong aja uratnya buset dipotong sambungin lagi tuh Hai nggak ngerti gua gua nggak mau nanya-nanya juga hahaha takut dia gua pas raya udah di dalam rumah sakit nih di rumah operasi gitu jadinya masih sakit tangan nih makanya gua masih belum bisa riding jadi yang nyariin gua nanya gua kemana gua bukan yang mau naik motor gua juga kangen riding cuma belum mengungkinkan keadaan gua gitu jadi emang karena sakit ya tangan ya iya bukan iya bukan karena apa-apa kok Hai oke 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 bukannya gua stop dari permotoran bukan hanya soalnya soalnya pada kangen ini mendengar GSX berisik di jalan hahaha ya iya yang mau denger GSX boleh komen aja ntar suruh Black Manja ambil di rumah motor hahaha ya gitu oke oke ya kemungkinan kira-kira berapa berapa lama nih bisa-bisa naik motor lagi kira-kira ya kalau deket-deket mah akhir bulan depan lah udah bisa lah tapi kalau udah yang lalu lu lu nggak tanya gitu maksud gua lu nggak tanya tangan kan masih sakit nih nggak tanya ke dokternya gitu apa dia diagnosanya apa emang begitu emang emang enggak lama emang lama peninggungannya iya iya Hai terus ada kayak suruh minum obat gitu enggak awal-awal pas habis operasi itu doang apa pen killer doang Oh pen killer ya ya biar nggak biarnya terlalu nyeri lah ya berarti di Black dongnya tangan lu ya ada jahitan dong iya ada ntar gua fotoin nah boleh berapa jahitan tuh Wah gua nggak tahu deh pokoknya kerasa ya pasti jahit oh oh biosnya lokal ya nggak nggak gua total lu ya ya semoga cepet sembuh lah ya white manja ya biar bisa cepat mori lagi nih soalnya lagi sekarang ada tempat tongkrongan baru kita cuma jangan disebutin di sini ada di Ice juga ntar rame ntar hehehe ya sedikit-sedikit orang sih yang nongkrong disana nah eh gua mau nanya lagi nih satu pertanyaan yang mungkin agak sedikit luas lalu jawabnya kira-kira melihat sekarang nih ya dunia permotoran sunmori gitu-gitu kayak ya tempat nongkrong paling utama lah ya kalau di WBSD yaitu Ice kira-kira gimana nih menurut lu sekarang nih kan ya kita juga nggak munafik lah kita dulu juga kayak ya ngebut-ngebut lewat Ice gitu kan cuma kan nggak pernah kayak sampai bolak-balik gitu karena sekarang kalau malem Ice hampir bukan hampir ya emang udah setiap hari malem udah dibolehin nongkrong gitu tau nggak sih ya kan ya udah banyak orang nongkrong cuma udah nggak diusir lagi gitu loh nah cuma kayak masih ada yang bolak-balik ngebut gitu jadi bikin diusir ujung-ujungnya jadi menurut lu sekarang dunia permotoran nih sunmori dan masalah tongkrong-tongkrongan Ice tuh gimana menurut lu sekarang ya gimana ya sebenarnya sih kalau gua bilang ya sekarang Ice udah mulai longgar karena pasukannya pada pindah semua boy pindah gimana tuh pindah kemana gitu pada pindah pada pindah mainnya ke jalan baru Oh iya jalan baru belakang ya yang belakang Ice ya yang lagi viral lagi viral sekarang jalurnya dimatiin ya gelap iya lampunya dimatiin sekarang jadi tempat drug disana jadi jadi tempat drug sekarang ya kalau disana ya iya orang dari peak dari mana pada mainnya ke situ anak mobil tapi katanya nantinya ada mau diadain event drug race nggak sih ya itu mau diadain mau diadain drug resmi disitu ntar seru juga tuh ya berarti siapa bupati ya yang ngadain ya bupati apa sih wali kota wali kota ya mendengar suara rakyat juga dia mantap oh iya denger geberan-geberan tiap malam iya jadi berarti ada pesan-pesan atau yang bisa di lontarkan untuk para pemotor yang suka bolak-balik gitu bikin tongkrongan orang diusir mungkin eh Hai tahu diri lah tahu diri gimana tahu situasi dan kondisi lah ya gua juga nggak munafik gua juga dulu sering ngebut-ngebutan iya sekarang juga kali sekarang udah nggak udah insaf lagi insaf Oh udah udah insaf Iya karena udah nggak bisa ya iya takut ada yang gigit iya oke oke tapi motor denger-denger mau diotak atik lagi tuh gua mau servis besar aja cunt apa aja cunt overhaul overhaul emang bapak kilometernya berapa pak bingung di overhaul pak ke mata udah 42.000 ah 42.000 berapa tahun 40.000 udah hampir 40.000 baru berapa ya dua tahun lebih Oh dua tahun wajar lah gua setahun 22.000 coba ya sama sama malaya kurang lebih ya soalnya dulu lah soalnya daily juga sih ya kita usenya ya lu dulu kuliah terus riding juga pakai itu motor Hai betul terus dirumah ini dong ngegantung dong motor Hai ngegantung Boy kadang dipakai adik gua sekolah doang ya seenggaknya nyala lah tuh motor ya enggak enggak diem di banget terus rencana nanti setelah udah bisa ride kita kita kira-kira mau ride kemana nih kitanya Hai eh yang deket-deket dulu aja lah bsd-bsd aja bsd-bsd soalnya bapak bapak temen bapak yang namanya Febby udah 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 bawa motornya tuh melanjutkan BM nya di puncak tuh udah nyampe motornya ke puncak Oh iya saya juga pengen Oh saya pengen ke puncak entah berbet nggak Pak motor-motornya di puncak Oh enggak tersemetikan Oh naik Vino gitu ya WS enggak saya minyam aerox VVB hahaha boleh 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 soalnya mesin dengan racing tuh Oh iya shocknya bengkok sebelah udah udah benerin cuma balik-balik standar lagi tapi gue lihat-lihat shock shock aerox yang dia kan ganti shock aerox baru ya dia beda loh shocknya ternyata baru gitu kayak lebih panjang yang baru Hai emang ya rasanya ingin Hai hmm beli lah Hai ah saya kayaknya mau yang berbau dengan komputerisasi dulu deh hahaha Oh ii isi dulu ya ya begitulah soalnya ecu saya lagi error juga error satu pesan satu pesan untuk black manja abet ya Hai mau kamu kencangin kalau kenal potes standar nggak bakal bisa ngalahin hahaha enggak maulah akan kita kan bukan kompetisi memang gua tuh ngebuild motor tuh cuma buat nyimbangin anak-anak aja karena kan ya kalau bisa dilihat gua sendiri gitu kan Hai at least tuh kamu pipanya digedein standar dalamnya tetep full standar tapi pipa bukaannya digedein jadi pipa kamu asli dipotong diganti lebih gede sedikit lebih leher aja ya leher aja ya karena ganti ya let sila nanti ya terlalu kecekek masa di salib amel hitam hahaha ya bedalah akan dia kenal pot racing terobis tuh main pulih ya nggak bisa lah pulih ya situ tuh bengkel langganan kau bengkel motor saya itu kayaknya ya Iya cuma nanti kayaknya saya mampir kesana tapi enggak buat pulih Oh iya iya saya ngerti kok habisnya enggak bikin pake gigi yang penting kan Aerox Oh iya saya mau pasang gearbox hahaha quick shift dan lupa beli sama saya ya oh siap kemarin saya mau beli Bapak marah gimana ya Anda pintar metik pakai quick shift mau ditaruh dimana lo enggak papa kan saya bantu temen Bapak jualan saya beli gitu loh Oh iya nggak boleh orang mau beli nggak boleh gimana sih aduh bukan begitu Pak ntar nganggur Pak sayang banget Oh iya tapi sekarang kayaknya sunmori lagi pada pindah sipin lagi pada ke lagi hype-hype nya tuh yang jalan tol baru tuh Hai maya Iya pada kesana semua moge-moge itu terakhir terakhir sih kita kesanakan foto-foto ya terus ditegur semua orang tolnya hilang kamu ngapain kesini Oh kita nongkrong aja Pak foto-foto gitu terus bilang kamu kalau mau kebut-kebutan depan saya tutup lang saya tutup nggak bisa keluar kamu semua oh enggak Pak saya cuma foto-foto doang terus dia bilang itu kayak yang kemarin tuh ada moge-moge pada kebut-kebutan waduh enggak Pak kita cuma foto-foto aja akhirnya akhirnya kita ya nggak masalah disitu memang jadi mereka mengizinkan kalau emang cuma kayak nongkrong doang Hai nemu BH ya Pak ya Iya tuh hahaha matanya pada Eagle Aida kalau ngeliat ngeliat ngeliat-ngeliat yang begituan tuh seram sekali itu ya waduh itu kalau sabang panus ya ngambil ya Iya itu kayaknya ada yang habis adu drak tuh oke BH itu ada yang kres tuh kayaknya waduh bahaya saya sih melihat sesuatu melihat ini Pak jadi ada rumah-rumah warga yang memang temboknya rada rendah tahunnya ya nggak di rumah ada orang gitu kan ramai jadi melipir sedikit waduh bisa jadi Pak ya Oh iya pas udah kasih kan malem-malem ketinggalan kan bisa jadi Yeah outdoor bahaya outdoor biar ada semeri wing dikit gitu loh Biar gak panas-panas amat Nah ini harus 17 plus ini Enggak lah Dikit-dikit belajar Eh pak Apa tuh? Saya mau nanya soal Perdunia Youtube-an nih pak Saya gantian nih pak Ada apa dengan Youtube? Saya lihat di vlog temen-temen Vlogger-vlogger yang lain Apa nih vlogger motor nih? Iya vlogger motor Oh iya Kalau gak salah Kalau saya gak salah inget ya Dia tuh sempet Di snapgramnya ya Terus itu juga Vano Sigar ya Gak tau deh gue Gue gak follow Gue gak follow Sigar tuh Gue follownya TGR Yang ada GSX kayak dia ya Iya gesek gesek Sigar gesek Mereka tuh mereka berdua ya Mereka berdua gue liat Mereka upload di Instagram Konten yang gak boleh Di upload di Youtube Yaitu willi-willian Apa itu bener pak? Wah bener pak Saya ada pak Konten yang irox nih pak ya Itu kameranya Itu kameranya ngebut dikit tuh Rada ngeblur dikit Itu kena dolar kuning saya pak Ah sumpah pak Iya Serem juga mamanya Jadi yang gak boleh itu gimana pak? Gak ngerti deh Kayaknya mereka Ngupdate peraturannya sih ya Kalau menurut gue Cuma kadang-kadang Algoritmanya aneh Gitu loh Jadi ngebut aja gak boleh gitu pak? Gue gak bilang gitu sih ya Cuma Maksud gue Ada yang memang videonya ngebut doang Terus kena dolar kuning Soalnya Ada kan yang video R1 Kalau gak salah ya Video gue yang R1 Itu yang ngebut doang Gak ada willy-nya Ada gak sih gue itu? Pokoknya ada deh Video yang ngebut Dia itu kena dolar kuning Gitu Dolar kuning apa pak? Dolar kuning itu gak bisa dimonetize Gak dapet adsense gitu Gak dapet duit lah iminya lah Aneh Cuma maksud gue Algoritmanya rada aneh Sedikit ya Rada aneh Cuma kalau emang yang willy Memang yang willy itu Kebanyakan kena Doar kuning Jadi yang kayak Waktu video Yang Willy in akbar is Itu kena Terus abis itu Ya yang willy-willy lah Cuma ada Satu Berarti pas Itu peraturan di launch Sama youtube Berarti adsense stop disitu udah Ya harusnya begitu sih Harusnya begitu Tapi ada tutorial willy gue yang gak kena Itu aneh sekali loh Kenapa itu pak? Gak ngerti saya Makanya algoritmanya itu kadang-kadang aneh Terus ada juga Yang video air rocks Waktu itu cuma ngevlog dari sekitaran Karawaci Sampai USR Itu ngobrolnya soal motor gue kan Nah itu pelan-pelan doang Paling ngecel 60 lah Gak ngebut pokoknya Kayak cuma jalan santai Sampai USR Itu kena dolar kuning awalnya Terus abis itu kan bisa di request review dari youtube ya kan Di request review dari awal Akhirnya bisa dolar hijau Jadi kayak aneh gitu algoritmanya Kadang-kadang Gak jelas jadinya Nah entahlah Mungkin Karena Maxris ya BTW itu Maxris Gue baca-baca Dia di Ini loh Dikik dari Itali loh Sama pemerintahnya Iya Diusir dari Itali Jadi pindah Gak kemana lagi tuh Gue gak ngerti Dari blacklisted Parah itu blacklisted banget Dia lebih black Dia lebih black dari anda Iya makanya Saya udah blacklisted Cuma disitu doang Gitu Kalau dia sampe negaranya cu Pindah Tapi sponsornya makin banyak loh doi Ya iyalah pak Makin viral Gila loh Sponsor banyak Terus patria udah kenceng Wadaaw Pindah ke Indonesia Selesai semua yang willy anjing Kayaknya Nanti willy-willy yang dipuncak sama dilembang pak Cuma kayaknya Kalau misalnya Kalau misalnya ini ya Kalau dia willy-willyan di Indonesia ya Yang mau diwiliin apa cu Mobil sport Jarang di jalan Minggu luang Minggu juga paling Dimana ya keluarnya Di Jakarta ya Mungkin dia ntar balapan sama angkot pak Terus angkotnya yang ini ya Yang ditempelin ada tanduknya begitu ya Yang dimodip-modip itu Iya pak Betul sekali Seram itu seram pak Nah sekarang pertanyaan saya Kapan bapak balik ke youtube lagi pak Rencana kan saya Rencana ya Desember saya mau Full build mesin Wiss Jadi ntar ada episode nih Kayaknya nih Nah iya Kayak yang lagi viral-viral di youtube Build engine in 10 minutes Wiss Enggak saya gak in 10 minutes Oh In berapa Saya bakal bikin per part Wah cakep Boleh tuh Dari teardown Dari teardown dia dari rangka Perpretelan mesinnya satu persatu Belah Terus proses nyari barangnya Pemasangan Sampai hidup Ada vlognya berarti ini ya Mantep nih ya Penter akhirnya di Dino Wiss Mau Dino dimana pak rencananya pak Kurang tau sih Kayaknya pennya di depan rumah gitu Beli mesin sendiri Waduh Beli pak Beli pak Jual rumah Atau jual motor Beli mesin Dino Gimana Wiss Dino nya apa tuh pak Bapak yang lari Di atas jalanan Dino Ya ditunggu aja lah ya Saya juga lagi sibuk magang soalnya Oke Tuh guys Udah ada wacana nih ya Untuk white manja Berarti Desember balik riding Lalu Desember back to Youtube Asik nih Ya didoakan Oke oke Asik nih berarti nih ya Tapi Tapi berpegang tegungan nih wacananya nih Bakal balik nih Bakal balik nih Saya bilang kan Doakan saja Oh ya siap siap Jika tidak ada halangan Dalam Waktu dan keuangan Siap siap Doakan saja yang terbaik Kan bapak kalau bikin video Banyak uang pak Kan bapak Kan bapak kalau malah bikin video Malah dapat uang pak Ya AdSense saya aja belum bisa dipakai Saya belum bisa naruh AdSense ya Walaupun video saya udah 24k itu Oh 24k Oh iya iya 24k Tapi di watchnya berapa Berapa lama Gatau deh pak itu di skip semua kayaknya pak Oh coba dilihat analitiknya pak Aduh saya udah males pak Gatau udah besar gitu Udah berjamur Udah banyak jamurnya ya Coba diaktifkan kembali lah Bapak nih Saya lihat-lihat Sejak Sejak ada berbunga-bunga nih Udah jarang Snapgram nih Tentang permotoran Aduh pak Sibuk pak Oh aduh Sibuk apa dulu nih Sibuk pak Sibuk dah pokoknya dah Sibuk dah pokoknya ya Iya pak Aduh Ya wes lah pak lah Ya mungkin Segitu aja lah ya Untuk Tadi pesan-pesannya udah masuk Untuk permotoran sekarang ya Tahu diri Lihat-lihat kondisi ya Terus ada lagi apakah Mau ditambahkan Untuk pesan terakhir Ya Intinya Gue gak ngelarang kalian Buat ngebut Ugal-ugalan Siap Cuma Yang kayak Dari tadi gue ngomongin Tahu diri aja Tahu tempat Kalo emang lagi rame Ngapain gitu lu Pengen show off Pengen motor lu kenceng Iya sih Gak gitu cuy Lu motor sekenceng-kenceng Apapun di atas Lu pasti masih ada yang lebih kenceng lagi Benar sekali Kalo emang pengen Lubut-lubutan Jalan kosong Gak apa-apa Ini lu contohnya Kayak di ice Kiri kanan Motor semua Ada tukang jualan Kalo jatuh Motor lu ambjar Kena motor orang Kena orang ada Kira-kira Buntung juga kan Lu sendiri Iya ya Keluar duit Benerin motor Benerin motor orang Kalo orang jatuh Benerin lukain Lukanya Lu bawa ke Klinik Rumah sakit Ujung-ujungnya siapa Orang tua lu juga Iya Belum masanya Kalo barbar ya Dipukulin Abis Abis ya Tapi kalo di jalanan Gak apa-apa Gak apa-apa nih Jadinya Soalnya resikonya Rada sama nih pak Kalo di jalanan Aduh Sebenernya ini Sebenernya sama-sama Berbahaya sih ya Cuma Mungkin Lebih tau tempat aja lah ya Untuk menghargai orang Yang lagi nongkrong gitu sih Kalo bisa ya Karena Emang di jalan Pengen ngebut ya Silahkan Resiko sendiri Iya bener sih Bener Asal hati-hati aja Makanya That's why Ada Hashtag Fast but safe ya Iya Itu betul Kencang tapi aman Jadi kalo mau kencang Harus safety gear Iya gak Biar aman Iya betul Ini dulu White manja nih Apa namanya Kalo sunmori Pake deker Gila Mana pernah Abisnya bapak gak Bapak gak miring-miring sih Saya gak suka miring-miring pak Iya Kesentul juga miring-miring bapak Iya kan disentul pak Di jalan mas Saya gak suka pak Sakit kalo jateng Iya jangan jatuh dong Oh iya 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 Bapak jatuhnya ngepot sih Angkot ditabrak pak ya Jatuhnya low side Lagi jelek banget Aduh Parah itu man Jawes So guys Buat yang nonton ini Semoga Pesan yang white manja Katakan masuk di kalian Untuk kalian-kalian yang Berjiwa barbar Di jalanan Karena Kalau dari kita sendiri sih Kita memang Ya gak munafik juga lah ya Kita memang seperti itu juga Di jalan Kurang lebih Kurang lebih Enggak Tidak berpihak juga Bukan kurang lebih Kurang lebih Terus apa dong Kita lebih Oke lebih Ya oke Lebih Lebih Ya Oke lebih Cuma maksudnya Tau tempat aja lah ya Jangan kayak bolak-balik Bolak-balik Nanti Diusir Gitu kan Jadi lebih Menghargai aja Yang lagi nongkrong Gitu Jadi jangan sampai Tongkrongan orang Jadi diusir Gitu guys So guys Apalagi nih Satu lagi Bawa motor Selain sama skill Yang kalian punya Wah siap Bener Harus tau diri Harus tau limit ya Intinya Jangan nyoba Ngelebihin limit Yang kalian punya Oke Ntar Ambiar boy Oke Bahaya malah bahaya ya Ngelewatin limit Yang Kalau kalian Banyak-banyak Jam terbang juga Kayak black manja Lari 200 Depan ada Teruk pohon Tipe-tipe pindah jalur Gak bisa aja Ngeram Iya Tapi padahal tipis itu Tinggal jeruduk doang Yang belum melihat videonya Ntar ada di link atas ya Ya Allah Gak saya tunjukin Udah Oke Sudah segitu aja Bapak Iya Sudah segitu aja Oke Buat kalian-kalian Yang sudah menonton Dan mendengarkan Manja talk Kali ini Jadi ini adalah Ya Manja talk Dengan white manja Oke juga ya Ini korban pertama Nama gue nih white manja nih Jadi nanti Kalian bisa komen di bawah Siapa yang mau Di Interogasi lagi Di manja talk Selanjutnya Dan jangan lupa Follow instagramnya White manja White manja Sesuai nick Ini lu ya Discord lu ya Sekarang ya Iya Betul Sesuai dengan itu Kalian bisa YouTube juga Ya white manja juga Gak pake mister ya Gak pake Oke Oh iya Nih satu lagi nih Satu lagi nih Saya lupa Sebelum terakhir Ini klarifikasi aja nih Jadi banyak banget Orang yang tanya Apa nih Kenapa nama lu black manja Dan nama gue white manja Bukan Bukan Ini soal Ada yang ngaku-ngaku Apa tuh Jadi banyak yang bertanya Sebenernya yang namanya Yang Selain black manja Dan white manja Itu temen kita Bukan sih Jadi banyak banget Yang kayak ngaku-ngaku Iya sih Gue sering Nah ya itulah Pokoknya warna-warna lain lah Selain black dan white Ini banyak yang nanya nih Katanya mereka sering nongkrong Sama black manja White manja lah Terhabis temen main lah Itu ngaku-ngaku Seperti itu Padahal kita Sama sekali gak kenal Cuma konteksnya disini Bukan sombong ya Cuma takutnya nanti Karena mereka Di belakangnya ada manjanya Dan pakai warna Nanti kita jadi Kesangkut gitu berdua Ya kan Nah ini sedikit Klarifikasi Apakah mereka teman kita Bukan Bukan ya Dan itu Bukan Memang bukan Official Yang kayak Kita nih partner Black and white manja Mungkin mereka cuma Ngikut doang Kayak contohnya Dendimas Dulu kan dia Bubur ayam Apa tuh Bubur ayam racer ya Iya Bubur ayam racer Terus ada ikut-ikutan lah Gado-gado racer lah Ketoprak racer Apal Montong sayur Nas yuduk lah Laper gue kan jadinya Tapi sebenernya Kalau kita sih gak masalah ya Mereka mau pakai Ada manja-manjanya Cuma Maksud gue Gak usah ngaku-ngaku gitu sih ya Iya Biar gak ada kesalahpahaman aja Mau pakai nama Apa Gold manja Pink manja Maksudnya Terserah Gak apa-apa Kan gak ada hak patent Dengan nama manja Nanti kalau Indonesia Copyrightnya Sudah kuat Saya akan Bikin copyright Soal itu Saya juga Kita akan bikin ya Oke guys Jadi segitu aja videonya Thank you buat White manja Sudah bersedia Untuk diintrogasi Dan membahas Yang lain-lain Oke guys Bye-bye Bye